Motor metik gede dari Honda, ada Honda PCX Nah, uniknya itu, harga PCX itu kadang-kadang lebih murah daripada Yamaha N-Mac Kok bisa? Oke, ketemu lagi dengan saya Eklody, aneka jasa motor solo di rumah terbuka Terbuka, apa adanya? Di sini kamu bisa lihat harga jual, biaya perbaikan Proses perbaikan motor baru masuk sampai ready Kita review-kan buat kalian semua-semua dan semua Oke, hari ini kita akan mereview-kan kalian Honda PCX Honda PCX itu salah satu genre motor metik gede dari Honda Meskipun dia itu keluar pertama dari 2018 Artinya ketinggalannya, Yamaha itu udah ngelaki dari tahun 2015 Sebenarnya, di tahun 2015, 2016, 2017 pun udah ada PCX Cuma waktu itu kan masih build up Dan harganya nggak terjangkau, mahal banget ya Harga PKA barunya itu masih jaman semuanya 38-40 jutaan Padahal di N-Mac itu harganya cuma 25 jutaan Akhirnya nggak begitu populer Dan 2016, PCX marketing lokal Dengan harga lebih terjangkau Ya, bisa dibilang ketinggalan karun N-Mac lah Karena N-Mac itu yang model kayak gini Itu keluar pertama sejak tahun 2015 ya Udah keluar Dan PCX itu yang 150 cc Kira kosong sebetulnya Sebetulnya kayak gini Itu keluar dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya Itu bisa kalian dapatkan dengan harga kisaran rata-rata Itu di angka 23-27 jutaan Tergantung kondisi kilometer dan tipenya Dan PCX itu ada tipe ABS dan tipe CBS Nah, ini kita ready-nya itu seperti ini Sehingga di sini itu 160 tipenya CBS Dan kita ada 2 unit yang CPS 1 unit yang ABS Kebetulan belum datang Dan kelebihannya apa aja PCX ini dibanding N-Mac Nah, kita akan bahas di situ Tapi jangan lupa subscribe like kemudian share Nah, biar nggak ketemu motor bekas Jangan lupa follow akun ikan Biar kalian update terus harga motor bekas Maupun stok motor bekas kita Oke, kita ke ini aja ya Sehingga ready Jadi buat kalian yang nyari motor Matic gede Honda itu bisa milih ke PCX Itu harganya kisaran dari harga 23 jutaan Yang tahun 2018 ya Sampai tahun 2020 mungkin 23-27 jutaan Sehingga modelnya kayak gini Nah, itu mirip banget Modalnya mirip Harga dari tahun 2018 sampai tahun 2020 Modelnya sama Dan harganya dari 23-27 bahkan 28 Tergantung kondisian kilometer ya Dan warna juga pengaruh Dan Hebatnya lagi PCX itu semua pakai keles mas Beda dengan N-Maxing pertama itu pakai keles ya Oke, kita langsung ke ini aja Ini PCX 160 2022 Untuk saat ini harga pasaran ambil Untuk saat ini ya Itu biasanya di angka 2021 itu di angka 26-27 2022-27-28 Tergantung kondisian kilometer ya Dan penyajugannya ABS bisa selisih 1 juta Jadi lucunya gini CBS dan ABS Itu harga barunya selisihnya bisa 3-4 juta Tapi bekasnya itu selisihnya bisa 500-1 juta aja Tadi kembali ke seliranya dengan semua Nah, PCX 160 ABS itu PCX 160 itu modelnya kayak gini Lampil lebih lebar Dan cakepnya lagi Dia itu sudah pakai keles semua Berbeda dengan Yamaha N-Max Tapi kenapa harga bekasnya itu cenderung Lebih mahal N-Max Padahal secara Model, fitur, dan lain sebagainya itu Menurut saya Ini lebih Lebih mumpuni Misalnya Video full digital Ya oke, sama Port-out app di bagian sini juga ada Ya tau Sama ini pakai modelnya USB sudan Cakep ya Lampu LED Bagasi gede Bagasi gede banget ya Ya mungkin yang dilawankan dengan PCX Dengan N-Max itu head-to-head Sama lah, bagasi gede Tangki bensin di bagian sini Cakep banget Tapi harga bekasnya Harus diakui Lebih unggul N-Max Untuk Fitur yang sama Fitur yang sama artinya kenapa Misalnya ini 2022 Ini kita jual di angka 29 jutaan Dapat keles Sama-sama keles Nah di bagian N-Max itu 2020 aja Itu yang tipe standar Pakai kunci kayak gini Itu barang bagus kayak gini ya Kiliman terendah kayak gini Ini kita ambil masih di angka 25-26 Itu artinya Harganya itu sama dengan Ini kilometernya 14.000 ya 14.000 Itu artinya apa N-Max ini 2021 Itu harganya Sama dengan PCX 2021 juga Tapi dapat yang keles Karena untuk N-Max itu Ada tiga tipe ya Tipe standar Tipe kunci biasa Tipe connected Yang pakai keles Dan tipe APS yang pakai keles Dan APS juga Dan dua-duanya N-Max Ataupun Si PCX itu Sama-sama pakai TCS Production Control Dan untuk harga bekasnya Itu menurut aku Masih jagoan Menang dia Harganya ini Karena ini 2018 itu Itu masih di angka 232425 Padahal belum pakai keles Tapi kalian memilih ke PCX Dengan harga 23242526 Sama Imbang lah Tegantung tahun dan kilometernya Kita dapat Dapat kunci keles Sama-sama Lampai LED Spirul digital Bakasih gede Dan tank di bagian depan Jadi kalian teman-teman mana Boleh PCX Kayak gini Ataupun N-Max itu Kembali ke selera ya Tapi kalau soal Tumpaan Tumpaan ya mas Trading position Nah Trading position Itu sama-sama nyaman mas Kalau PCX itu Duduk Nyaman gini Duduk dia Nah duduk gini Jadi mentok Ini mentok sini ya Duduknya nyaman Dan enak Kalau suspensi Menurut aku pribadi Itu enakan PCX Karena saya pernah Nelaskan dua-duanya ya Yang PCX suspensinya Tapi untuk Tanjaan mas Buh PCX ini Kalahat Karena saya kemarin Itu pengalaman Pernah touring Bareng-bareng teman-teman Kalau saya juga Aero Kalau N-Max tau Pakai PCX ini Nanjak Ya Allah mas Lemoh Tapi untuk Danurus Buena N-Max itu Bisa selonjuran Bisa selonjuran Bisa selonjuran Bisa selonjuran kayak gini Bisa nyaman ini ya Selonjuran kayak gini Tapi kembali ke selera kalian Dan kebutuhan Sehari-hari ya Kembali ke selera kalian Pilih Honda Nera Honda Racinta Atau pilih Yamaha Nera Mahara Yamaha Racetia Oke itu Untuk PCX dan N-Max nya Harga hampir bersaing Kalian pilih yang mana Pilih yang pakai kunci keles Atau pakai kunci biasa Itu kembali ke selera kalian semua Oke selamat 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 menikmati